Hai, selamat datang di channel gue. Di video kali ini, gue bakalan bahas mengenai Sekai Saikou na Ansatsusa. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi, buat kalian yang belum nonton video gue sebelumnya, kalian bisa nonton dulu di awal. Jadi, kalian bisa lebih paham tentang alur cerita ini. Dan juga, video ini bakalan menjadi spoiler buat kalian yang belum nonton anime atau baca manganya. So, peringatan spoiler berat buat kalian. Dan untuk kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe dulu channel ini. Supaya terus update dan juga berkembang. Oke, tidak usah lama-lama lagi, kita mulai saja untuk videonya. Cerita dimulai beberapa hari setelah pasar akademi diadakan. Ragu saat ini sedang mengobrol bersama Nois di kelas. Namun, tiba-tiba ada suara pengumuman yang menyuruh Ragu, Nois, Epona, Claudia, dan Tartt untuk pergi ke ruang tunggu akademi. Menanggar ini, Ragu dan Nois kemudian saling memandang dan mengatakan bahwa mereka mempunyai firasat yang buruk tentang ini. Dan lalu, mereka berlima kemudian segera pergi ke ruangan itu. Setelah sampai, ternyata di ruangan itu sudah ada Profesor Dun yang mana adalah guru mereka. Dan seorang wanita yang menggunakan pakaian kesatria berpangkat tinggi di sana. Setelah itu, Profesor Dun lalu mengatakan bahwa mereka akan mengirim Ragu dan yang lainnya ke pertempuran. Sambil menunjuk ke sebuah titik di peta yang ditempel di dinding. Nampaknya, ada sebuah desa yang terletak 5 km dari barat kota ini yang sedang diserang oleh kerombolan Ork. Dan jika hal itu dibiarkan, maka para Ork akan menggunakan penduduk wanita di sana untuk berkembang biak. Yang mana, jika sampai hal itu terjadi, maka jumlah mereka akan bertambah dan akan menyerang kota Rutolia yang terletak di sebelah desa itu. Dan juga, akhir-akhir ini, banyak monster yang telah muncul dalam jumlah besar yang menandakan bahwa Raja Iblis akan segera bangkit. Setelah menjelaskan situasi, Profesor Dun dan yang lainnya lalu menyusun strategi yang akan mereka gunakan untuk menghadapi para Ork. Namun, ada tiga hal yang mengganggu pikiran Rogu. Yang pertama, bukankah desa masih memiliki benteng? Kedua, mengapa Rogu dan yang lainnya yang merupakan siswa yang belum berpengalaman diturunkan ke medan pertempuran? Dan yang ketiga, jika lawannya adalah Ork, mengapa mereka membawa Tart dan Claudia yang merupakan seorang perempuan? Profesor Dun kemudian menjelaskan bahwa para Ork saat ini masih berada di luar desa. Namun, karena para prajurit masih tengah sibuk untuk mengurus monster lain, mereka tidak bisa mengurus para Ork. Yang mana, karena saat ini para pasukan sedang kekurangan tenaga. Dan karena hal inilah, Rogu dan yang lainnya kemudian ditunjuk untuk memberikan bantuan. Karena, hanya mereka berlima yang saat ini dirasa mampu untuk menanganinya. Dan untuk alasan mengapa Claudia dan Tart terlibat, hal itu karena mereka diharuskan mengirim lima siswa. Jadi, mereka terpaksa untuk mengirimkan Claudia dan Tart juga. Dan hal itu juga karena Profesor Dun merasa yakin bahwa Rogu akan bisa melindungi mereka berdua. Meskipun begitu, Rogu menganggap pemikiran Profesor Dun tidak waras. Karena, Ork adalah monster berukuran 3 meter dengan kekuatan yang besar. Yang mana, monster itu juga memiliki kemampuan untuk menghamili betina dari spesies selain. Hanya dalam waktu semalam saja. Karena, tidak hanya subur, para Ork mampu bersetubuh dengan betinanya selama lebih dari setengah hari tanpa istirahat. Namun, ada satu hal yang lebih menakutkan lagi. Yaitu, para betina yang hamil hanya memerlukan 3 hari untuk melahirkan. Dan anak Ork yang lahir itu akan mewarisi kecerdasan dan kemampuan terbaik dari ibunya. Yang mana, jika kemampuan terburuk terjadi, yaitu Tart dan Claudia berhasil dihamili, maka anak Ork itu pasti akan menjadi monster yang sangat menakutkan. Mendengar itu, Tart dan Claudia lalu mengatakan bahwa Rogu tidak perlu terlalu khawatir terhadap mereka saat ini. Karena, mereka tidak akan kalah. Terlebih, saat ini ada Rogu juga di sana. Meskipun begitu, Profesor Dun kemudian mengatakan bahwa mereka tidak bisa menolak perintah ini. Dan untuk misi kali ini, dia dan kesatria wanita yang di sebelahnya akan ikut bersama Rogu. Kesatria wanita itu adalah Rasel Barton, yang merupakan lulusan terbaik pertama di akademi ini. Sebenarnya, Rogu tidak terlalu khawatir tentang melawan Ork. Namun, sesuatu yang membuatnya khawatir adalah kemungkinan Epona akan mengamuk. Jika Epona sampai kehilangan pikirannya dan mengamuk, Rogu berpikir bahwa tidak akan ada yang lolos tanpa luka, kecuali Rogu sendiri. Setelah itu, Profesor Dun kemudian menyuruh Rogu dan yang lainnya untuk menyiapkan senjata yang diperlukan. Dan akan bertemu tiga jam lagi di alun-alun. Dan lalu, ketika Rogu, Tart, dan Claudia sedang sendirian, Rogu kemudian meminta Tart dan Claudia untuk menjanjikan tiga hal. Pertama, Tart dan Claudia tidak boleh meninggalkan Rogu atau mengejar musuh terlalu jauh selama di dalam pertempuran. Kedua, mereka berdua harus mengikuti perintah Rogu daripada Profesor Dun. Dan yang terakhir, mereka harus mewaspada Epona. Karena, dia jauh lebih berbahaya daripada para Ork, yang mana jika mereka sampai lengah, mereka bisa saja mati. Rogu sempat berpikir bahwa situasi yang terjadi saat ini mungkin telah diciptakan oleh Akademi untuk menguji kemampuan pahlawan. Namun, Rogu kemudian memutuskan untuk tidak memikirkan itu karena dia lebih memilih untuk menyelesaikan ini terlebih dahulu tanpa adanya kematian di pihaknya. Dan kemudian, setelah persiapan selesai, Rogu, Tart, dan Claudia pun pergi ke titik berkumpul untuk bertemu dengan yang lainnya. Dan di sana, ternyata sudah ada banyak orang yang sudah memakai pakaian berperang. Nois nampak membawa pedang sihirnya. Sementara, Rogu, Tart, dan Claudia masih memakai pakaian yang biasa mereka kenakan. Namun, dibalik pakaian mereka, ada pakaian khusus yang dibuat oleh keluarga tua HD menggunakan ekstrak jaringan monster, yang mana pakaian itu akan tahan terhadap tebasan, pukulan, dan juga panas. Namun, meskipun pakaian ini cukup elastis, Tart masih mengeluh tentang betapa sempitnya di bagian dadanya. Mendengar itu, Claudia juga mengatakan hal yang sama. Meskipun, Rogu mengetahui bahwa Claudia berbohong. Namun, dia memutuskan untuk tetap diam saja. Dan mereka semua akhirnya pun berangka. Sesampainya di lokasi, sudah ada beberapa tentara di sana yang terdiri dari tentara penyihir dan non-penyihir. Tentara non-penyihir tidak bisa bertarung melawan monster. Namun, mereka masih akan berguna untuk mengintai atau tugas lain seperti mengevakuasi penduduk. Dan lalu, beberapa saat kemudian, seorang pengintai memberikan laporan ke Russell, yang mana jumlah ork itu nampaknya telah meningkat sebanyak 50% dan sekarang jumlah totalnya adalah 150 monster. Setelah mendengar itu, Rogu kemudian bertanya apa yang akan dilakukan oleh Russell. Russell kemudian menjelaskan rencananya bahwa mereka akan menggunakan jalan di tebing jurang untuk membunuh para ork. Para prajurit yang ahli akan bertempur di garis depan, sementara prajurit yang ahli menggunakan mana akan menggunakan serangan sihir dari belakang. Menengar itu, Rogu lalu mengatakan bahwa rencana itu adalah tindakan bunuh diri. Karena jalan di tepi jurang masihlah cukup untuk dilewati 5 atau 6 ork untuk lewat secara bersamaan. Dan pasukan mereka tidak akan bisa menghadapi 5 atau 6 ork sekaligus. Rogu kemudian menyarankan bahwa dia dan Claudia akan membuat barikade. Dan juga, mereka akan merubah kemiringan jalan di tebing menggunakan sihir tanah mereka. Yang nantinya, hanya akan 2 ork saja yang bisa melewati jalan itu. Dan dengan itu, mereka nantinya bisa membuat barikade pasukan yang kuat. Dan juga, para penyihir di barisan belakang akan aman selama melemparkan serangan. Sebenarnya, Rogu lebih suka untuk menutup jurang sepenuhnya. Namun, jika Rogu melakukan itu, para ork nantinya akan mencari jalan lain. Dan hal itu akan lebih merepotkan lagi. Mendengar saran Rogu, Rasel dan Profesor Dun kemudian menyetujuinya. Dan lalu, Rogu dan Claudia mulai menggunakan sihirnya. Melihat Rogu dan Claudia merubah bentuk tanah, orang-orang yang melihatnya pun menjadi terkejut. Terlebih, jumlah mana Rogu dan Claudia di atas manusia pada umumnya. Setelah itu, Rogu dan Claudia beristirahat untuk memulihkan mana mereka. Rogu menggunakan obat khusus untuk mempercepat pemulihan tubuh ke Claudia. Yang mana, membuat Claudia kemudian menjadi tertidur. Sambil menunggu kedatangan para ork, Rogu mengingat tentang rencana dari Rasel sebelumnya. Dan berpikir, apakah semua ini sengaja dilakukan untuk mengukur kekuatan pahlawan. Atau hanya, Rasel itu bodoh dalam mengambil keputusan saja. Tart yang berada di samping Rogu, kemudian mengatakan bahwa dia saat ini merasa gugup. Dan juga, Tart ingin meminta beberapa mana dari Rogu. Karena mana miliknya sudah hampir habis. Dikarenakan mata TUHD-nya telah menyedot mananya. Meskipun hebat, mata TUHD masih memiliki kelemahan. Yaitu, mata ini selalu mengumpulkan mana untuk memperkuat penglihatan. Jadi, jika penggunanya tidak bisa mengontrolnya dengan hati-hati, maka mana mereka akan tersedot hingga kering. Dan untuk menjaga Tart kehabisan mana, Rogu harus menggunakan sihir untuk mengisu ulang mana Tart. Dengan cara saling menempelkan bibir. Dan lalu, setelah siap, Rogu kemudian menggunakan bibirnya untuk menstransfer mana melalui selaput lendir. Yang mana saat itu terjadi, tubuh Tart kemudian seperti menginggil, dan napasnya juga terenggangga. Sihir ini adalah rancangan milik Rogu sendiri. Rogu sebenarnya tidak ingin selalu menggunakan metode ini. Namun, sejak Rogu pernah menolong Tart menggunakan metode ini, Tart mulai mengganggu Rogu untuk terus menggunakan cara ini untuk memulihkan mananya. Sejujurnya, Rogu sudah curiga bahwa Tart sering menggunakan alasan kebocoran mana, hanya untuk melakukan metode ini saja. Namun, karena Tart cukup mengemaskan saat meminta melakukan ini, Rogu selalu mengizinkannya. Dan terlebih, Rogu juga menyukai di saat di mana dia memeluk rapat Tart, dan juga menekan bibirnya ke bibir Tart. Oh, cipuan. Dan setelah beberapa saat, akhirnya mana Tart sudah penuh, dan wajah Tart juga terlihat cukup gembira. Rogu selama ini juga masih merahsiakan sihir ini ke Claudia, karena Rogu merasa bahwa sesuatu pasti akan terjadi jika Claudia juga mengetahuinya. Dan lalu, beberapa saat kemudian, kempra jurid kemudian menjadi ramai. Nampaknya, para ork sudah mulai terlihat. Rogu kemudian membangunkan Claudia, dan lalu memberikan lima batu fallstone kepada Claudia untuk mengisi mananya, jika sampai dia terdesak. Sebenarnya, Rogu masih ingin merahsiakan batu ini. Namun, keselamatan Claudia saat ini lebihlah penting. Dan kemudian, saat matahari mulai terbenam, semua orang sudah beratah di tepi tebing. Naoi, Tart, dan Epona saat ini berada di garis depan. Sementara, Rogu berada di posisi tengah untuk mendorong ork ke jurang dan juga membantu garis depan jika terjadi sesuatu. Dan untuk Claudia, dia berada di barisan belakang untuk memberikan bantuan menggunakan sihir jarak jauh. Sementara, Russell dan Profesor Dune berada jauh di belakang Claudia untuk menyimpan tenaga merek dan berjaga-jaga untuk memberikan bantuan jika para ork sampai bisa menerobos barisan. Dan setelah beberapa saat, para ork kemudian terlihat memasuki tebing. Melihat itu, Rogu dan Claudia kemudian menembakkan serangan ledakan api. Meskipun sihir api itu adalah sihir tingkat lanjut, ternyata sihir itu hanya berhasil membunuh telapan ork saja. Sementara itu, di garis depan, Epona maju dan mengayunkan tinjunnya ke perut ork, yang mana hal itu kemudian membuat tubuh ork itu terbelah menjadi dua. Setelah itu, Naoi dan Tart juga maju. Tart lalu menggunakan tobaknya untuk menjungkil mata ork. Sementara, Naoi kemudian akan menebas lengan ork itu hingga ork itu kemudian mati karena kehabisan darah. Pada tingkat ini, selama pergerakan ork yang memasuki tebing dibatasi, hal ini masih bisa ditangani oleh Epona, Naoi dan juga Tart. Mereka berdiga, kemudian terus melawan Master Ork di garis depan. Sementara, Rogu dan Claudia menyerang dari belakang menggunakan sihir ledakan api. Dan lalu, 30 menit telah berlalu. Namun, pertarungan masih belumlah selesai. Rogu lalu menyadari sesuatu yang aneh. Karena seharusnya mereka sudah memunuh sekitar 100 ork atau lebih. Namun, para ork nampaknya masih belum berkurang. Naoi yang menyadari hal itu juga kemudian bertanya kepada pasukan pengintai yang berada di atas tebing. Dan pasukan itu lalu mengatakan bahwa ternyata ada bala bantuan sebanyak 120 monster ork lagi yang berkabung di dalam pasukan monster. Menengar itu, Rogu kemudian benar-benar berpikir bahwa keadaan telah memburuk. Dan juga saat ini, mereka harus mempertimbangkan tentang adanya kemungkinan bahwa ada iblis kuat yang memiliki kemampuan menambah jumlah ork yang muncul di sini. Tidak hanya itu, mereka saat ini juga sudah menderita kelelahan. Claudia saat ini memiliki wajah pucat dikarenakan mananya telah habis karena terus-menerus mengeluarkan serangan ledakan api. Sementara, gerakan Tart juga mulai melambat. Dan beberapa saat setelah itu, Tart ternyata gagal menghindari serangan dari ork. Yang mana, Tart kemudian terkena serangan tongkat dari ork hingga membuat tangan kirinya patah dan terlempar ke tanah. Ork itu lalu mencoba untuk menangkap Tart. Namun, Rogu yang melihat itu langsung berlari ke arah Tart dan memberikan serangan telapak tangan yang sangat kuat hingga membuat lubang besar di perut ork itu. Rogu kemudian menyuruh Tart untuk mundur. Dan dia akan menggantikan posisinya di garis depan. Dan untuk posisi di tengah, seharusnya Profesor Dune dan Russell sudah berangkat untuk menempati posisi itu. Namun, di saat Rogu dan Nois bersiap untuk menyerang, Claudia kemudian berteriak dan mengatakan bahwa barikade yang mereka buat sebelumnya telah runtuh. Barikade itu seharusnya masih kuat untuk bertahan selama beberapa menit lagi. Namun, karena efek dari serangan Epona yang menghancurkan tanah di bawahnya, nampaknya telah melemahkan barikade itu. Dan setelah barikade itu hancur, para monster ork yang sangat banyak pun terlihat. Melihat ini, Rogu berpikir bahwa mereka semua nampaknya akan mati, jika Rogu tidak mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya. Karena dalam kondisi ini, Tart dan Claudia sudah tidak bisa bertarung lagi. Rogu kemudian mengambil batu fallstone yang ada di sakunya. Namun, saat Rogu akan melakukan itu, Epona saat ini sedang lari dengan amukannya, sambil membunuh setiap ork yang ada di depannya. Melihat ini, tubuh Nois kemudian menjadi menegang, sementara Tart dan Claudia sedang meringkuk saat melihat ini. Setelah Epona mengamuk, pertarungan telah berubah menjadi pembantaian. Epona terus maju sambil memukul monster hingga mati, menggunakan tangannya secara langsung. Nois sudah berkali-kali melihat latihan pertarungan antara Rogu dan Epona. Namun, kali ini adalah pertama kalinya bagi Nois melihat kekuatan Epona yang sebenarnya. Nois kemudian bertanya ke Rogu, mengapa Epona tidak melakukan ini dari awal? Karena mereka mungkin saja bisa pulang lebih cepat jika Epona melakukan ini. Namun, sebelum Rogu menjawab, kepala ork yang terlempar dengan kecepatan luar biasa melewati mereka berdua, dan menancap ke dinding tebing di sebelah mereka. Setelah itu, Rogu kemudian mengatakan bahwa pertarungan melawan ork tidak alas menakutkan daripada terjebak dalam pertempuran Epona. Dan jika sampai mereka lengah saat ini, mereka bisa saja langsung mati di sini. Rogu kemudian melihat ke arah Tart dan Claudia, yang saat ini sedang beristirahat di belakangnya. Dan lalu, Rogu berpikir bahwa dia harus melindungi mereka berdua. Karena, meskipun Epona sangat kuat, jumlah para ork yang menyerang sangatlah banyak. Jadi, pasti akan ada beberapa monster yang berhasil melewatinya. Tak lama setelah itu, dugaan Rogu tentang adanya iblis di antara pasukan ork ternyata benar. Dan sekarang, ada dua iblis yang menyelinap di antara kerumunan monster, dan bersiap untuk menyerang Epona. Namun, Epona telah bergerak lebih cepat daripada iblis itu. Dan lalu, menyerang menggunakan pukulan mana yang dia kumpulkan di tangan kanannya, ke salah satu monster itu. Dan hasilnya, monster itu kemudian langsung mati. Namun, ledakan yang mengenai monster itu, ternyata masih bergerak menuju Claudia dan Tart, yang berada jauh di belakang monster itu. Melihat itu, Rogu langsung melompat ke depan Claudia dan Tart, untuk menahan serangan itu. Awalnya, Rogu berniat untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Namun, setelah berpikir, Rogu kemudian memutuskan untuk menyembunyikan kekuatan penuhnya. Rogu kemudian mengumpulkan mana untuk mengeraskan pakaian khusus miliknya. Pakaian ini terbuat dari jaringan serat monster yang mana dapat menyerap benturan apapun. Dan akhirnya, serangan Epona pun mengenai Rogu. Rogu menahan serangan itu menggunakan punggungnya, yang mengakibatkan beberapa tulang miliknya menjadi patah. Dan juga, Rogu terlempar ke arah Claudia dan juga Tart. Rogu mencoba untuk merubah arah jatuhnya. Namun, tanpa diduga, Tart malah bangkit dan menangkap Rogu, meskipun Tart sendiri sudah babak belur dan kekurangan mana. Setelah benturan antara Rogu dan Tart, Tart kemudian langsung tidak sadarkan diri, dan juga ada darah yang keluar dari mulutnya. Melihat ini, Rogu kemudian merasa kesal, karena dia tidak memperhitungkan bahwa Tart akan membahayakan dirinya sendiri untuk menangkapnya. Sementara, Epona yang melihat Tart dan ekspresi Rogu kemudian menjadi nampak ketakutan, dan mengatakan bahwa dia tidak bermaksud untuk melakukan itu. Rogu paham akan hal itu, karena hal ini terjadi karena kesombongannya juga yang tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Namun, jika Rogu saat ini menghibur Epona akan kecelakaan ini, hal itu pasti akan terdengar seperti kebohongan besar. Jadi, Rogu kemudian meminta Epona untuk tidak khawatir kepada mereka, dan dia menyuruh Epona untuk terus melanjutkan pertempuran. Dan setelah 15 menit berlalu, akhirnya semua Org sudah mati. Dan mereka semua sekarang mulai kembali ke Akademi. Setelah pertarungan itu, Rogu tambah yakin tentang kemungkinan jumlah Org yang terus bertambah adalah ulah dari Iblis, yang mana Iblis itu ingin mengukur kemampuan bertarung mereka. Namun, setelah beberapa saat, Rogu kemudian memutuskan untuk lebih fokus menyembuhkan Tart terlebih dahulu. Di dalam rombongan mereka, ada dokter perang juga. Namun, Rogu lebih memilih untuk merawat Tart sendiri. Epona yang berada di samping Rogu, kemudian bertanya tentang bagaimana kondisi Tart, yang mana kemudian dijawab Rogu bahwa Tart baik-baik saja. Dan juga, Rogu kemudian menyuruh Epona untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri. Namun, tubuh Epona masih bergetar dengan ekspresi wajah yang kacau. Epona lalu terus meminta maaf ke Rogu dan mengatakan bahwa setelah beberapa kali melakukan latihan tempur melawan Rogu, Epona mulai percaya bahwa Rogu akan mampu menghentikannya. Namun, ternyata Rogu gagal untuk melakukannya. Sambil tertawa kecut, Epona kemudian kembali ke tempat duduknya. Setelah itu, Rogu kemudian bertanya ke Claudia, apakah dia harus meminta maaf ke Epona? Karena, saat Rogu melihat Tart terkapar, dia tidak sengaja memelototi Epona. Claudia lalu menyuruh untuk melakukan itu. Dan juga, Claudia bercanda dengan mengatakan mungkin Rogu juga harus memberikan ciuman ke Tart untuk membuat Tart merasa baikan setelah ini. Yang mana, hal itu langsung disetujui oleh Rogu. Mendengar itu, Claudia kemudian langsung curiga bahwa Rogu sudah pernah mencium Tart. Dan kemudian, selama sisa perjalanan ke Akademi, Claudia menyelidiki tentang seberapa jauh Rogu dan Tart telah melakukan sesuatu di belakangnya. Dan lalu, Claudia juga meminta Rogu untuk mencium dia juga, karena sudah lama Rogu tidak melakukannya. Oke, sekian dulu untuk pembahasan di video kali ini. Dan kelanjutannya, akan bakalan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah berdonasi, dan semoga rezeki kalian terus bertambah. Dan jangan lupa, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan juga, share video ini untuk berbagi ke teman kalian. Terima kasih sudah mendengarkan, dan goodbye. Dan jangan lupa, untuk subscribe.